Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ada bro yang minta penulis jelaskan lagi caranya buat sparkboard sambungan sparkboard yang anti retak anti patah anti bunyi anti lepas jadi ini adalah tambahan sparkboard tentu kurang manis ini harusnya dipotong lagi pakai kuning seret ini juga ada kuning seret ini nempelnya adalah hanya dengan lakban jadi bahannya adalah plastik yang semacam ini tipis bisa diteguk bisa pakai yang punya plastik bagar atau ini pakai apa ini semacam ini ini plastiknya talang atau apa yang jelas plastiknya butuh yang cukup tebal tidak terlalu tipis lemes bisa diteguk bahannya kalau bisa PVC biar awet cara cara masangnya adalah ini bersihkan dulu atas sorry atas bawah ya bersihkan pakai sikat ya sampai bersih sekali lakbannya eh sorry plastiknya juga dibersihkan ya tangan bersih tentu ya terus habis itu udah tempel drag gitu ya ini ini nempelnya cuma segini loh apa spak berhasil ini cuma segini jadi ngelukuk segini ini posisinya disini jadi gak banyak ya kelihatan gak segini ya gak banyak masuknya nah tapi ngikatnya kita ya harus menyesuaikan dengan konturnya gitu digini kan wis lakban separuhnya sini separuhnya sini lakban gitu wis terus habis itu kita lakukan hal yang sama dari belakang juga seret gitu ya terus ketemu disini atas sama bawah di kejari satu rapet wis dan hanya cukup dengan begitu saja bisa sangat awet kenapa karena ini ringan terus plastiknya ini juga gak akan sinar matahari karena kelindungnya dari sinar matahari gak cepat rusak dan ini bisa sangat efektif ya kalau cuma modal gini aja ya bisa kelihatan gak ini ya kelihatan minim sekali kan ini minim sekali kotorannya gak dicuci yang belakang itu pernah penulis kelap sehingga bersih dan sampai sekarang gak pernah kotoran lagi yang belakang masih ada karat yang terbentuk tapi karatnya sudah tidak lagi bergembang tidak bergembang kenapa ya karena sudah apa jenengi sudah gak kena air lagi jadi karatnya dulu itu kan kelihatan kuning-kuning sekarang sudah gak kuning lagi kenapa karena sudah gak kena air lagi ya mungkin ada yang model sambungan khusus dijual di pasaran gitu ya harga 20 25 30 100 ribu dikasih model yang bisa nempel gitu ya dikasih lubang ada tempat bautnya mungkin ada yang model clip-on atau apalah tapi itu ya kelemahannya adalah kalau lewatannya bukan jalan mulus kalau lewatannya jalan ya ambura dulu kayak yang penulis kayak tempat penulis kini gak akan bisa awet itu ya karena baut itu kan bagaimanapun juga ada kendornya kendor ini akan makin lama makin kuat kalau kena goncangan belum lagi kalau bautnya meluber kemana-mana apalagi kalau tensinya tekanannya tidak sama antara kiri kanan gitu ya mungkin masangnya nggak pas tapi dipaksakan yang terjadi adalah pecah bagian sparkboard yang dibaut itu jadi kalau yang model baut kan berarti artinya kita harus melubangi cara melubanginya itu juga penting kalau gak pakai board pakai popo gitu lubangnya nggak tepat bisa lama-lama pecah pecah patah bunyi juga bisa juga harusnya baut itu pakai karet pakai seal karet sehingga nggak mudah goyang-goyang tapi siapa yang jualan pakai seal karet nggak ada kan dan sparkboardnya sendiri juga termasuk berat lebih berat daripada sekedar plastik kayak gini jadi goncangannya kuat kalau lewat banjir juga jadi sangat membebani dari bagian bautnya itu kalau pas menunjang banjir dua segitu karena ini kena air banjir itu bisa pecah nah ini ya penulis tunjukkan yang punyanya Nmax bisa dilihat yang bagian sini termasuk bersih kalau saya kotor-kotor karena air ini berat tapi nggak ada bagian parah-parah ini karat ada kayak karat itu itu sisa dulu ya sisanya ketika belum pakai tapi yang jelas bagian bagian itu belakang itu sudah nggak kecipratan air lagi mulai dari sini juga jadi ya belakang kering walau sekarang musim hujan sering lewat gelangan air nggak ada karat padahal dulu itu baut-baut yang kelihatan ini baut ini karatan dulu pinggirannya karatan sampai kena lampu-lampu itu juga ini juga dulu ada karatan disininya sekarang sudah nggak nah ini punya Suzuki Next 2 nulus nggak pakai kenapa ya karena ini posisinya ini cipratanya nggak akan terlalu kena rangka ya jadi rangkanya itu juga ya termasuk bersih ya jadi sparkburnya Suzuki masih mikirlah lebih lebih cerdas lah yang desain daripada yang punya Yamaha ya sebalik lagi jadi sebenarnya coba sederhana ya yang penting tahu apa yang dipakai apa yang dipersihkan wes sederhana itu bisa menghilangkan resiko karat yang sumbernya dari rangka ini punya penulis 2013 pemakaiannya 30.000 karatnya ya ada juga putihnya disitu ya nah kalau yang model non-esaf saja bisa karatan apalagi yang esaf itu besinya tebal terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh